Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu cinta dua hati untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat Bagaimana nantinya pihak kepolisian yang akan terus memantau rumah Pak Rashid Nah kira-kira apakah nantinya Pihak kepolisian akan berhasil untuk menemukan Salwa dan juga Naila Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Pihak kepolisian telah datang ke rumah Pak Rashid ya kawan-kawan Untuk menanyakan apakah di rumah tersebut ada seseorang yang bernama Salwa dan juga Naila Namun karena para penjaga di rumah Pak Rashid adalah orang-orang baru Sehingga mereka pun mengatakan bahwa tidak ada nama-nama itu di rumah Pak Rashid Atau di keluarga Pak Rashid Jika memang pihak kepolisian tidak mempercayai hal itu Pihak kepolisian bisa mencari di Google ya kawan-kawan Nama-nama keluarga Pak Rashid Tentunya Pak Rashid adalah orang yang sangat kaya raya dan juga terkenal Sehingga nama-nama keluarga Pak Rashid pun pasti akan sangat terkenal ya kawan-kawan Pihak kepolisian pun mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh para penjaga rumah Pak Rashid Namun sepertinya pihak kepolisian tidak terlalu mempercayai hal itu ya kawan-kawan Karena menurut data dari pancaran sinyal yang telah dipancarkan saat Vero berhubungan dengan Naila Jelas-jelas titiknya ada di rumah itu Pihak kepolisian pun memutuskan untuk mengamati rumah Pak Rashid Ya memang saat ini Salwa dan juga Naila sedang berlibur bersama dengan keluarga Pak Rashid Sehingga meskipun pihak kepolisian berada 24 jam di sana Mereka tidak akan menemukan Salwa dan juga Naila di rumah itu Andre yang melihat ada dua orang polisi yang gerak-geriknya mencurigakan Karena sedang memantau rumah Pak Rashid Akhirnya menanyakan kepada para penjaga di rumah itu Apakah polisi tersebut memang sedang mengawasi rumah Pak Rashid Salah satu dari penjaga rumah Pak Rashid mengatakan bahwa Dua orang polisi itu menanyakan tentang Salwa dan juga Naila Andre pun sangat terkejut ya kawan-kawan Namun Andre berusaha untuk tetap tenang Karena Andre juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Naila dan juga Salwa Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Andre pun menjadi penasaran ya kawan-kawan Sebenarnya apa maksud dari pihak kepolisian itu mencari Salwa dan juga Naila Andre akhirnya menelpon Rido ya kawan-kawan untuk menanyakan hal tersebut Rido yang tentunya sudah mengetahui pokok permasalahannya Akhirnya Rido mengatakan kepada Andre untuk jangan berbicara apapun Kepada pihak kepolisian tentang Salwa dan juga Naila Awalnya Andre terkejut mengapa Rido mengatakan hal seperti itu Andre penasaran sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Rido dan juga Salwa serta Naila Namun karena memang itu perintah dari Rido untuk tidak menceritakan apapun kepada pihak kepolisian Andre pun tidak akan melakukan hal itu ya kawan-kawan Ya namun cepat atau lambat pihak kepolisian pasti akan berhasil menemukan lokasi Salwa dan juga Naila ya kawan-kawan Sehingga sebenarnya tidak ada jalan keluar dari permasalahan ini kecuali Salwa dan juga Rido menghadapi permasalahan ini bersama-sama Meski Rido tahu bahwa Salwa dan juga Naila tidak bersalah dalam hal ini Namun karena mereka tidak memiliki bukti apapun sehingga mereka pun tidak bisa mengelak Apalagi jelas-jelas Gary ditemukan sekarat di rumah Salwa ya kawan-kawan Sudah jelas Salwa dan juga Naila pun menjadi tersangka utamanya Jika nanti keluarga Pak Rashid terutama Fatan atau bahkan Alisa dan juga Tania Mengetahui hal ini pasti mereka akan dengan senang hati menyerahkan Salwa ke pihak kepolisian Karena menurut mereka ini akan sangat menguntungkan jika Salwa dan juga Naila di penjara Maka reputasi Rido sebagai Direktur Utama di Sudirja Group dan juga Hotel milik Pak Rashid akan hancur Sehingga nantinya jika Rido diturunkan dari Jabatan Direktur Utama Pastinya posisi itu akan diperbutkan oleh Fatan dan juga Fahri ya kawan-kawan Wah 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 semoga saja memang Rido dan juga Salwa bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini ya kawan-kawan Karena jika permasalahan ini terus dibiarkan berlarut-larut Salwa dan juga Naila tidak akan bisa hidup dengan tenang ya kawan-kawan Wah 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 seru banget nih Makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih telah menonton!